Intro Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dan tidak terasa ini kita sudah di segmen terakhir ternyata dan Pak Suprapto tentunya akan menjawab kemudian beberapa tadi yang disampaikan oleh kedua orang narasumber kami pemerhatian lingkungan termasuk dari mahasiswa pencinta alam Pak Suprapto ini bagaimana PSDA sendiri melakukan pengawasan terhadap industri terkait komersialisasi ini? Kita menyelenggarakan pengelolaan seberdaya air itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara undang-undang 7 tahun 2004 kemudian mengenai air tanah ini sudah ada peraturan pemerintah mengenai air tanah Sebab itu rekan-rekan yang memang mempunyai antusiasme dan interes di dalam bidang sumber daya air itu saya kira wajib hukumnya membaca ketentuan perundang-undangan itu bukan soal pasal dan ayat tapi dari situ kita bisa mempunyai pemahaman apa saja sih yang menjadi ruang lingkup yang harus menjadi tanggung jawab pemerintah dan rakyat Indonesia dalam langkah mengelola sumber daya air itu undang-undang 7 itu mengelola sumber daya air tapi dia bukan hanya milik pemerintah dia milik seluruh masyarakat disitu diatur apa yang harus dilakukan oleh masyarakat apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, pemerintah pusat itu di dalam undang-undang itu sudah dijelaskan semuanya tapi kalau tadi kepentingan bisnis tadi termasuk untuk keperluan bisnis itu kan ada sumber daya air itu dibagi dalam lima kegiatan besar konservasi, pendaya gunaan dan kemudian pengendalian daya rusak pendataan informasi dan pemberdayaan masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan bisnis hal-hal yang berkaitan dengan bisnis itu masuk dalam keluarga pendaya gunaan sumber daya air sumber daya air itu harus didaya gunakan dia bisa dijadikan air energi untuk tenaga listrik dia bisa dijadikan awas saja berkaitan dengan pendaya gunaan dan itu sudah lengkap dibahas mengenai bagaimana kalau itu yang mendaya gunakan untuk sektor swasta dan lain sebagainya oleh sebab itu kita tidak boleh mempunyai dugaan negatif terhadap bunyi undang-undang sehingga kita menduga, ah pemerintah tidak atur ini, pemerintah tidak atur itu, tidak ada peraturan mengenai hal ini sebelum kita membacanya jadi tidak hanya memanfaatkan begitu Pak ya kalau terkait konsep pengelolaan air yang berkelanjutan ini seperti apa yang datukan? itu kita ada satu tadi kita bicara konservasi sumber daya air itu menjadi satu keluarga besar dalam ketentuan perundang-undangan bagaimana pemerintah dan masyarakat seyogianya melakukan kegiatan konservasi itu semuanya sudah diatur dan itu dibahas oleh lintas departemen, lintas sektor melibatkan LSM-LSM yang bergiat di sumber daya air, walhi terutama-tama terlibat di dalam proses-prosesnya kemudian juga mereka menjadi anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional yang kemudian menilai lanjuti implementasi daripada undang-undang tujuh itu Pak Suprapto ini karena kita dibatasi oleh waktu terkait mengenai ketersediaan air apa yang ingin anda sampaikan kalau tadi kebersamaan yang sering anda sebutkan begitu? ya, artinya air itu tersedia di alam dalam jumlah yang sangat besar sehingga kita kalau mau memanfaatkannya memang kita harus berinvestasi yang sangat besar juga tapi investasi ini tidak harus diartikan dengan investasi dana investasi kebersamaan, investasi niat untuk memanfaatkan air dengan baik berinvestasi bersama-sama untuk tidak melakukan pencemaran sumber daya air tidak buang sampah sembarangan, tidak buang air sembarangan juga gitu itu kan juga mencemari gitu perilaku yang seperti inilah yang kita harus garap bersama-sama baik teman-teman mahasiswa mensosialisasikan membuat poster-poster ini juga sangat bagus tetapi kita juga sudah terkontaminasi dengan banyak sekali poster terutama menjelang pilkada seperti ini jadi barangkali lebih baik kita bikin tim kita bikin tim, datang dari rumah ke rumah kita jelaskan ini sehingga masyarakat itu kalau dari Holly sendiri selain poster begitu sudah banyak apa yang akan dilakukan jelang hari air sedunia ya, pertamanya dorongan kita adalah bagaimana mengajak teman-teman adik-adik seksua sama saudara-saudara saya di bahasa Sumpah Cinta Alam yaitu menjadikan air sebagai lifestyle ini menjadi lifestyle gaya hidup kita air baru situ adalah sebuah gaya hidup dimana untuk menjaga kesehatan terus lagi pula juga keempatan untuk industri nya ke depan nah, dari Mapalasta sendiri fokus pada berengkat dari satu bulan kemarin sampai hari air sedunia kita minimal bisa memberikan pendidikan saya tadi hal yang baru saya lihat wah ada undang-undang masalah air tanah dan begini itu hal yang baru bagi masyarakat umum ini yang kemudian tugas kita menggiring pemahaman kepada masyarakat jadi dalam bentuk kampanye sosial kampanye atau pendidikan lingkungan ataupun langsung yang tadi ulusannya pasal turdor-turdor langsung ke masyarakat ini loh, pembuatan air inilah yang jelas jangan sampai kita terlupakan begitu kalau Bang Isianar sendiri terkait ketersediaan air ini begitu tanggung jawab siapa? ya, kita tidak bisa saling melempar tanggung jawab karena ini temanya memang adalah kebersamaan jadi sebaiknya himbawan kita adalah bukan hanya kita di sini bertiga yang peduli dengan air seluruh harga itu harus mulai dari sekarang memiliki pemahaman yang baik bahwa air itu adalah investasi yang sangat luar biasa bukan hanya untuk kita sekarang tapi untuk anak cucu kita ke depan baik, jadi itu begitu ya nah pemirsa, itulah kebersamaan kita di dialog Makassar hari ini Pak Suprapto, kemudian Holis dan juga Pak Iskandar sudah menyampaikan terkait bahasan kita selama kurang lebih satu jam ini terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda pemirsa selamat malam dan sampai jumpa terima kasih 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 terima kasih